Hai kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara baterai lithium-ion 18650 dengan baterai life point 4 baterai 18650 memiliki ukuran yang lebih kecil terlihat bro menurut beberapa sumber 18650 dinamakan demikian karena ukuran fisiknya 18 artinya diameter baterai ini adalah 18 mm dan 65 adalah panjang baterainya 65 mm kemudian ini adalah baterai life point 4 32140 32140 melambangkan ukurannya diameternya adalah 32 mm dan panjangnya adalah 140 mm ini adalah baterai life point 4 3273 2700 adalah ukuran fisiknya juga diameternya adalah 32 mm dan panjangnya adalah 70 mm digangan baterai 18650 saat full adalah sekitar 4,1 sampai 4,2 volt sedangkan baterai level 4 saat disipinu adalah 3,6 volt namun mengapa disini tertulis 3,2 volt jadi yang tercantum disini adalah digangan nominalnya bro digangan nominal ini bukanlah digangan maksimal atau digangan minimal melainkan digangan yang paling stabil saat baterai ini bekerja artinya baterai ini mampu bertahan lama saat digangan sekitar 3,2 volt sedangkan digangan nominal pada baterai 18650 adalah 3,7 volt artinya baterai ini mampu bertahan lama saat digangannya sekitar 3,7 volt kemudian perbedaan berikutnya adalah digangan minimum digangan minimum untuk baterai 18650 adalah sekitar 2,8 volt sampai 3 volt sedangkan digangan minimum untuk baterai 18650 adalah sekitar 2,8 volt dari dimensinya kalian bisa menebak mana kapasitas yang paling besar tertulis disini adalah 15Ah atau 15.000 mAh ini belum diukur secara real pro kita lihat lifebook 4 yang ini tertulis kapasitas pada bodinya adalah E6Ah atau E6000 mAh sekarang kita bandingkan dengan kapasitas yang tertulis pada baterai 18650 tertulis disini 2600 mAh atau hanya 2,6Ah dan disini tertulis 2000 mAh atau hanya 2Ah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati